Intro Setelah menderita dalam 6 pertemuan terakhir, FC Barcelona berhasil mengubah dominasi El Real atas tim Catalan, menjadi sebuah pembalasan yang cukup menyakitkan. Pasalnya, bangkit bersama Xavi Hernandez, mereka tak hanya berhasil menang atas tim El Real, tapi juga berhasil mengalahkan tim El Real dengan skor besar 4-0, di mana hal itu seolah melengkapi kedikdayaan Barcelona atas El Real saat dalam 10 hari terakhir. Barca Femeni juga berhasil mengalahkan El Real 5-0 di La Liga, serta 3-1 di babak perempat final Liga Champions Wanita. Ya, itulah yang dikatakan Xavi saat melihat penampilan menawan dari Barca Femeni. Mereka adalah contoh terbaik tim Barcelona Putra saat ini. Tampil menawan dalam 3 musim terakhir, membuat tim yang diisi pemain terbaik wanita tahun 2021 Alexia Putelas, berhasil mendominasi setiap pertandingan yang mereka lakukan, tak terkecuali di laga sebesar El Clasico. Ya, seperti kita tahu, ketika tim Barcelona Putra dalam masa krisis, usai masalah financial dan juga ditinggal sang ikon Lionel Messi, di sisi berseberangan, tim wanita Barcelona memang tampil luar biasa. Mereka berhasil menjadi juara Liga Champions musim lalu, memenangkan La Liga dalam 3 musim beruntun, di mana di musim ini, gelar itu berhasil didapatkan kurang lebih 10 hari lalu, saat tim ini membantai Real Madrid dengan skor 5-0. Sebuah kemenangan yang memastikan Barcelona Femeni menjadi juara. Usai mengumpulkan 72 poin, dengan 24 kemenangan dari 24 laga, tanpa sekalipun mengalami kekalahan dan juga hasil imbang. Ya, usai kemenangan 5-0 tim wanita Barcelona atas Real Madrid, Safi pun mengatakan jika timnya harus meniru tim Barca Femeni, yang terus lapar meski telah memenangkan segalanya. Hal yang kemudian dijawab saat dalam laga El Clasico di Santiago Bernabu, Safi melakukan kejadian tersebut. Menghadapi El Real yang tengah on fire, Safi tak hanya berhasil mengalahkan tim tuan rumah, tapi juga mempermalukan tim asuhan Carlo Ancelotti. Mereka dihancurkan El Real di kandang sendiri dengan 4 goal tanpa balas. Usai Aubameyang, Araujo dan Ferran Torres berhasil menciptakan goal hari itu. Dua hari berselang. Usai kemenangan spektakuler Barcelona 4-0 di Santiago Bernabu, Barca Femeni yang kembali bertemu Real Madrid di babak perempat final Liga Champions Wanita, kembali menghancurkan tim El Real di Estadio Alfredo di Stefano. Meski sempat tertinggal 1-0 di babak pertama, Barcelona berhasil membalikan kedudukan menjadi 1-3, dimana sang pemain terbaik Alexia Putelas berhasil kembali menjadi kunci kemenangan tim Barca dengan 2 goal yang berhasil ia ciptakan. Ya, dengan apa yang terjadi dalam 10 hari terakhir ini, Barcelona seolah memberikan tanda, jika mereka telah kembali ke track yang tepat untuk kembali menguasai sepak bola Spanyol dan Eropa. Bahkan, meski musim ini El Real berhasil memenangkan Liga, pasukan Xavi tampaknya tak akan terlalu bersedih. Mereka tengah memulai era baru, seperti yang disampaikan oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Ya, jadi itulah 10 hari luar biasa dari Barcelona saat berhasil mengalahkan Real Madrid dalam 3 partai dalam waktu dekat, dengan skor yang dapat dikatakan spektakuler. Terima kasih.